Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jawa adalah kunci. Halo Bray, balik lagi dengan Tukang Clipping yang kali ini akan menginformasikan sejarah hidup DN Aidit kecil Hatam mengaji besar pimpin PKI. Sosok bernama asli Ahmad Aidit ini sudah Hatam mengaji sejak kecil. Sedari Dini, Ahmad dan adik-adiknya dididik secara islami. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Saban hari sepulang sekolah, mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman, Abdurrahim. Orang-orang sekampung mengenal Ahmad sebagai bocah yang alim. Rajin ke masjid juga pandai mengaji. Bang Ahmad tamat mengaji Hatam Al-Quran. Kami semua Hatam Al-Quran. Ungkap sobron Aidit adik Tiri Ahmad yang dituliskannya dalam buku berjudul Aidit, Abang, Sahabat, dan Guru di Masa Pergolakan 2003. Ahmad kecil juga kerap bertugas melantunkan ajan di masjid. Diungkap Satriano Priya Utomo dalam Aidit, Marsisme, Leninisme, dan Repolusi Indonesia 2016. Ia sering diminta untuk mengumandangkan ajan karena suaranya dianggap keras dan nafalnya jelas. Kiprah Abdullah Ayah Aidit Ahmad Aidit atau yang kelak dikenal sebagai DN Aidit punya latar belakang yang baik. Lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada 30 Juli 1923. Keluarga Aidit amat terpandang kendati merupakan warga pendatang. Berdasarkan penelusuran Rosamona yang diterbitkan dalam buku Matinya Aidit Marseka Lubang Buaya 1967. Keluarga Aidit berasal dari Sumatera Barat yang kemudian merantau ke Belitung. Ayah Ahmad yakni Abdullah bin Ismail dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu kelopor pendidikan Islam di Belitung yang disegani masyarakat. Abdullah juga seorang mantri kehutanan. Ayah Aidit yang muslim taat ini pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, pada 10 November 1937 Abdullah menjadi salah satu pemimpin organisasi keagamaan bernama Nurul Islam. Dalam buku Pintar Politik, Sejarah Pemerintahan dan Ketampan Negaraan 2009 Suntingan JF Tualaka disebutkan bahwa perhimpunan Islam itu berorientasi kepada Muhammadiyah. bersama Nurul Islam Abdullah juga turut merintis mendidikan Islam di Belitung. tanggal 3 Januari 1938 Nurul Islam meresmikan sekolah sekaligus mandrasah di Tanjung Pandang. Hingga awal 1941 Nurul Islam memiliki 6 cabang dan 4 rantai di luar kota Tanjung Pandang dengan 497 orang anggota. Nurul Islam juga membawahi satu Arabisnya skala ke sekolah dua Arabisis Pol Skolen empat Arabisis Midang Skolen dua kursus agama untuk laki-laki dan kursus agama kaum ibu. Demikian dikutip dari Sejarah Perjuangan Rakyat Beritung 1992 Suntingan Abdul Adi Ajim Salim Yah dan Rosihan Sahib Berasal dari keluarga terpandang Dari garis ayahnya Ahmad alias DN Aidit punya kakek bernama Haji Ismail. Sosok ini sangat dihormati masyarakat termasuk lantaran gelar yang disandang usai menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci. Haji Ismail juga seorang pengusaha yang menuai sukses di bidang perikanan dan terkenal kaya raya. Kakek kami dulu mempunyai pekarangan seluas 2000 meter persegi kenang murad Aidit adik kandung Ahmad dalam buku Aidit Sang Legenda 2005. Sedangkan dari garis ibu, Ahmad terbilang masih keturunan Ningrat. Ayu Mailan, ibu nda Aidit berasal dari keluarga bangsawan. Ayah Mailan yang dikenal dengan nama Ki Agus Haji Abdul Rahman adalah seorang haji sekaligus Tuan Tanah. Berawal dari Beritung, dengan segenap kehormatan dan kealimanan latar belakang keluarganya, garis nasib membawa Ahmad alias dipanusantara Aidit ke Jakarta sebelum era pendudukan Jepang. Hingga akhirnya, Aidit menjadi Ketua Komite Sentral PKI Partai Politik yang dibawanya berjaya di Pemilu 1955 meski harus mengubur riwayat usai peristiwa berdarah G30S 1965. Demikianlah sejarah hidup Dn Aidit Kecil Hatam Mengaji Besar Pimpin PKI yang dilansir dari Tirto.id Bagaimana pendapat kalian?